Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini kita akan sharing tentang cara memaksimalkan Macbook Pro lama kalian terutama untuk Macbook tahun 2010 2011 dan 2012 dan ini memang hanya berlaku pada tiga Macbook ini ya kalau menurut saya ya nah sebelum kita lanjutkan lebih jauh boleh dong kalau kalian subscribe channel komputer HP supaya dapat update terbaru tentang tips Victoria Android iPhone Linux Mac dan lain sebagainya jadi pastikan kalian sudah subscribe dulu sebanyak ketinggalan update terbaru dari channel ini ya Oke kita lanjutkan nah disini kalau kita lihat di Google untuk harga Macbook baru sendiri yang masih nampang di halaman Apple itu masih sangat mahal sekali ya kalau kita ketahui juga harganya masih di atas 18 juta dan itu sangat mahal sekali kalau kalian mau upgrade ke versi Macbook yang terbaru terutama bagi kalian yang sudah lama menggunakan Macbook misalkan pakai Macbook yang tahun 2010 2011 dan 2012 di sini saya tidak akan bahas versi Macbook tahun 2013 ke atas dikarenakan untuk versi Macbook 2013 ke atas sudah menggunakan flash storage atau mirip seperti SSD namun bukan bentuk SATA namun bentuknya flash kayak RAM seperti itu ya Nah disini kalau kalian ketahui juga untuk Macbook tahun 2010 2011 dan 2012 itu masih memiliki DVD atau DVD Room di bagian sebelah kanannya sedangkan untuk tahun 2013 ke atas itu sudah nggak ada sudah dihilangkan untuk DVD Room nya nah kalau di Macbook tahun 2011 2010 2011 dan 2012 itu masih menyimpan atau masih memiliki hardware untuk DVD Room jadi untuk DVD Room nanti bisa kita manfaatkan nah disini yang saya bahas untuk memaksimalkan kinerja dari Macbook Pro kita yang lama adalah dengan dua cara yang pertama adalah dengan mengganti harddisk menggunakan SSD SATA yang kedua adalah mengupgrade RAM nya nah disini kalau kita lihat untuk tiga versi Macbook ini memang agak lama ya agak jadul dan agak tebel dibandingkan dengan Macbook versi terbaru atau dibandingkan versi 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 tahun 2013 Nah kalau kita lihat di versi tiga tahun 2013 di sini memangnya sudah beda dan portnya juga berbeda nggak ada port di sebelah kanan yang ada port untuk memasukkan CD dan disana sudah digantikan dengan port seingat saya ya port USB dan juga port HDMI berbeda dengan di Macbook yang versi lama kayak 2010 2011 2012 itu masih menggunakan Thunderbolt untuk ke proyektor nah disini kita akan bahas satu per satu persatu ada dua tadi dua poin yaitu untuk upgrade versi SSD dari HDD ke SSD kemudian kita manfaatkan HDD yang sudah kita lepas dari Mac nya itu kita jadikan secondary harddisk nah disini kalau kalian bisa lihat ini harddisk yang saya gunakan sudah menggunakan SSD ya kalau di sini ya saya namanya SSD Mac karena untuk Mac ya nah disini kalian bisa lihat melalui about this Mac disini kalian bisa lihat Macbook saya masih tahun 2000 early 2011 ini memang lama ya 13 in dengan kecepatan prosesor yang Core i5 dan lumayan ya performanya masih bagus RAM nya masih 4gb belum saya upgrade dan kalau kita lihat di bagian storage disini untuk ada tiga harddisk yang dua atas ini adalah harddisk hasil dari hadis utama sedangkan di bagian bawah ini adalah harddisk SSD yang saya upgrade sedangkan yang dua atas itu adalah harddisk HDD yang saya partisi menjadi dua dan saya letakkan sebagai secondary harddisk sehingga data-data penting saya saya letakkan di sana kemudian untuk sistem saya letakkan di SSD nah disini kalian bisa mengunjungi Tokopedia untuk lebih gampangnya karena di Tokopedia pembelian jauh lebih aman dan lebih secure ya jadi kan bisa langsung pakai SS apa Tokopedia sebagai perantara untuk beli-beli barang kan ketika saja di Tokopedia yaitu SSD evo 860 nah disini langsung ada paket hemat ya sebenarnya kita bahas nanti saja untuk pakai tempat ini paket hemat ini ada langsung dapat dua versi yaitu versi HDD 120GB dan juga HDD HDD yang bisa kita gunakan nanti untuk peletakan secondary harddisk nah disini kita langsung coba untuk cari harddisk yang lebih bagus atau lebih kapasitasnya lebih tinggi di sini ada yang 250 dan ada yang 500GB itu harganya beda-beda seingat saya harga untuk SSD 250 kisaran 1 jutaan nah disini kalau kita lihat-lihat juga jadi kalau kalian mau beli SSD yang hak SSD SATA maksud saya kan harus mencari yang lebih bagus kalau bisa kalian cari yang kapasitasnya nggak terlalu besar karena HDD di sini nanti akan kita manfaatkan sebagai tempat sistemnya Mac saja jadi Mac OS akan kita letakkan di SSD sedangkan untuk data dan lain sebagainya bisa kita letakkan di secondary harddisk yang ada di HDD sehingga performa dari Macbook kita tetap lancar dan bagus namun untuk penyimpanan file tetap ada di secondary harddisk nah disini kalau kita lihat untuk Samsung SSD 860 evo 250GB SATA 2.5 inch ini harganya sekitar 1 jutaan dan untuk HDD yang dari Macbooknya asli nanti bisa kita manfaatkan nggak harus kita manfaatkan sebagai harddisk eksternal namun akan kita letakkan di bagian bagian apa dari CD room atau di video room dari Macbook kita nanti kita lepas kita ganti dengan HDD yang sudah kita pasang dengan HDD asli dari Macnya jadi kita dapat manfaatkan ruang yang ada dan kecepatan atau kapasitas yang ada di Mapbook kita sebagai semaksimal mungkin sehingga dapat digunakan sebaik mungkin jadi nggak ada yang yang terbuang disini malah yang terbuang mungkin cuman DVD romnya nanti bisa kita gunakan juga sebagai DVD rom eksternal ya ada caranya sendiri nanti kita bahas jadi kalau kita setelah kita beli SSD kemudian kita pasang kan bisa langsung pasang untuk HDD-nya secara langsung ya Nah di sini kita kita lanjutkan yang kedua adalah ramnya jadi kalian bisa masuk ke about this Mac kemudian sistem report atau langsung ke memory disini kalian bisa lihat di sini adalah frekuensi dari ram kalian Nah di sini di Mac biasanya langsung terpasang dua slot secara langsung yang langsung terisi masing-masing sesuai dengan ukurannya misalkan 4GB ya satu slot 2GB satu slotnya lagi 2GB Nah di sini biasanya default dari Mac itu cuman ramnya 4GB ya Nah di sini kan bisa langsung upgrade ke versi yang lebih tinggi misalkan kalau punya budget yang nggak sampai 1 juta kan bisa beli yang ram 8GB nggak perlu masa sampai 16GB karena ram ya fungsinya kinerjanya untuk memaksimalkan saat kita multitasking saja kalau kita kerjanya nggak terlalu multitasking ya 8GB sudah cukup menurut saya bahkan 4GB ini yang saya gunakan ini masih lumayan ketika digunakan untuk sedikit multitasking Nah di sini kalau kalian cari di Tokopedia agak susah ya kan bisa langsung masuk ke Google dengan cara seperti berikut nanti saya tunjukkan kita lihat dulu di sini harganya agak mahal ada agak susah ya kita bisa cari dengan keyword tertentu dari Google nggak perlu harus cari di Tokopedia semua nanti kalau kita cari di Google nanti ujungnya juga ada yang lari ke Tokopedia dan ada juga yang lari ke Bukalapak ketika saja upgrade RAM Macbook Pro seperti ini kemudian di bagian ini kan masuk ke sebelah kanan yaitu ada upgrade pada sponsor move on Google nah disini bagian shopping bisa lihat harga untuk RAM Macbook itu berapa saja nanti akan mengarah ke Bukalapak Tokopedia Shopee juga ada kan bisa lihat ini RAM 8GB harganya sekitar 879 atau sekitar 900 ribuan lah jadi sesuaikan kebutuhan saja nggak perlu sampai langsung memaksa ke 16GB karena kalau ke 16GB langsung itu kan bahkan mengeluarkan uang jauh lebih besar lagi kalau kita lihat di sini ada harganya sekitar 1.895.000 oh bukan sih ini untuk yang 895.000 ini untuk yang 8GB tadi sedangkan untuk yang 16GB itu harganya sekitar hampir 2 jutaan kalau kita bulatkan ya di sini ini ada 1.895.000 ini untuk yang 16GB dapat dua slot yaitu 2x8GB sedangkan untuk yang hadir-hadirnya di sini kalau kita lihat ada paket headband nya yaitu 441 kan sudah dapat SSD sekitar 120GB untuk sistem maknya saja sedangkan untuk hadir-hadirnya juga sudah include jadi langsung dapat dua sekaligus HDD dan juga SSD 120GB merknya Vigen ya masih lumayan 441 kalau kita total seperti ini SSD dan HDD sekitar 450.000 kemudian untuk RAM yang 16GB kita bulatkan menjadi 2 jutaan kemudian RAM yang 8GB sekitar 900.000 maka totalnya kalau kalian upgrade dari map lama kalian ke kalian upgrade SSD dan juga HDDKID dan juga upgrade ke RAM kalau yang RAM 8GB dengan total yang ini tadi ya itu kalian bakal menghabiskan uang sekitar 1.350.000 jadi nggak perlu nambah sampai jual Mac kemudian ngeluarkan uang sampai 18 juta kan hanya tinggal nambah 1 juta ya maksimal 1.500.000 lah untuk mendapatkan performa Mac yang jauh lebih baik dibandingkan Macbook kalian sebelumnya atau kalian kalau ada uang lebih kan bisa upgrade ke 16GB dan bahkan ngeluarkan uang sekitar 2.450.000 kan bakalan dapat Mac yang sudah SSD dengan 120GB dan juga RAM langsung 16GB dan dilengkapi dengan HDDKID yang menjadi harddisk eksternal kalian dari harddisk yang lama dari Macbook kalian yang sudah kalian pasang kan bisa format atau apapun nantikan bisa pasang di HDDKIDnya supaya terbaca di Macbook kalian sehingga di Macbook kalian sekarang sudah ada kapasitas dari HDD kalian yang lama ditambah dengan 120GB jadi jauh lebih besar dan juga RAMnya jauh lebih besar dan harganya jauh lebih hemat dibandingkan kalau kalian upgrade ke versi Macbook terbaru nah kalau menurut kalian video ini bermanfaat jangan lupa like dan share dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati